Anak-anak muda pun mereka sudah sadar gitu bahwa Jakarta ini gak bisa lah survive hanya dengan budayanya saja misalnya. Atau hanya dengan pariwisatanya saja. Tu, wa, ga, pat. Anda sedang mendengarkan. The Bernhard Farah Show. Hai teman, kembali lagi dengan Bernhard Farah, si The Bernhard Farah Show. Dan hari ini aku kedatangan Kak Rahma Alia nih. Panggilannya Kak Alia ya, Kak. Iya, betul. Apa kabar, Bernhard? Alhamdulillah baik. Kak Alia gimana nih kabarnya nih? Terakhir, aku waktu itu ketemu sama Kak Alia di penjurian Abang None nih. Sekarang kabarnya gimana dengan pandemi? Iya, benar. Alhamdulillah sih baik-baik aja. Kita berusaha survive lah ya semuanya walaupun kebanyakan kegiatan. Jadi harus beralih ke rumah. Oh iya, benar. Dari rumah. Berubah juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincangnya nih, kita bakal bacain beberapa prestasinya. Dan sekarang Bu... Kok ibu sih? Kak Rahma? Aduh, ibu kayak tua banget. Ternyata ini masih muda gitu loh. Jadi Kak Rahma Alia ini adalah profesional MC dan moderator. Kak Rahma juga adalah salah satu None Jakarta tahun 2001 dan first winner-nya ya. Lalu pernah jadi ikut juga di ajang Bintang Antevei 2003 sebagai first winner. Putri Indonesia Pariwisata 2005, runner-up Putri Indonesia 2005, news anchor producer jurnalis dari 2003 sampai 2009 di Antevei, cameo aktres di film Dua Garis Biru, wow. Terus ada author juga di Cerita, Cinta, dan Cita-cita. Wah, sekarang antiketresnya berarti banyaknya lebih ke MC moderating sama menjalankan F&B bisnis ya Kak Alia ya? Iya. Kalau yang F&B sih itu lebih ke family bisnis sebenarnya. Dan kami ini ya generasi kedua, jadi ikut melanjutkan. Hari-hari sih lebih kebanyakan, ya betul, sebagai moderator dan karena ini lagi masa pandemi, jadi kita semuanya banyak webinar gitu kan. Seperti mungkin Ben juga lakukan gitu. Selain itu, saya juga terlibat lah di beberapa proyek seperti mentoring gitu untuk teman-teman kuliah atau ya students atau mungkin mereka yang memang memerlukan apa ya, teknik-teknik komunikasi gitu. Jadi itu sih mainly yang kegiatan saya gitu. Wow, keren banget. Pasti public speaking-nya udah bagus banget yang harus perlu banyak belajar nih sama Kak Alia. Nah, hari ini nih teman-teman, ini menarik banget. Waduh, kamu sama-sama udah belajar. Siap. Ini menarik banget karena sekarang tiba kan pandemi. Jadi, Kak Alia juga kan kemarin ikut jadi salah satu juri ya Kak ya di Abang None Jakarta Selatan ya Kak ya? Betul, betul. Ini kan kalau aku sendiri kan pernah ikut pageant beberapa kali lah. Mulai dari Duta Pariwisata Tangerang Selatan, Duta Pariwisata Bandung Barat, terus juga pernah jadi Duta Bahasa gitu. Jadi, itu salah satu pengalaman yang benar-benar seru gitu loh. Dengan ada pemilihannya, dengan ada seleksinya, pembinaan, terus ada grand final, bla bla bla. Nah, tapi ini menarik nih Kak Alia. Karena sekarang kan pandemi nih. Itu ada perubahan yang signifikan, dan gimana sih sekarang Kak Adane, Kak? Pasti kalau misalnya bicara di Abnon aja ya, karena memang paling dekat saya kepada Abnon gitu. Maksudnya yang tahun-tahun belakangan ini saya sebagai juri di situ, dan juga mungkin sebagai salah satu senior gitu ya. Ya, tahun 2020 mungkin juga yang terjadi pada banyak pageants adalah sesuatu yang di luar kenormalan lah gitu. Jadi, kami kalau di Abnon sendiri dengan berat hati sih sebenarnya harus menerima keputusan bahwa tahun ini pemilihan tidak bisa dilanjutkan. Jadi, sudah mulai kan waktu itu, apa namanya, pembekalan-pembekalan, kemudian juga udah ada beberapa sesi penjurian yang kita lakukan, bahkan terakhir kita lakukan online. Itu udah mulai pandemi. Dan pada saat itu juga masih ada semacam apa ya, keinginan dan juga harapan bahwa pihak dari dinas masih akan melanjutkan ini gitu sampai akhir. Tapi memang mungkin pandemi ini memang besar sekali, impact-nya kemana-mana, jadi unfortunately kita nggak bisa lanjut lagi. Jadi, pemilihannya waktu itu sempat bulan akhir Mei gitu ya, kira-kira ya. Oke. Itu jadi sekarang ditunda dulu atau dihentikan atau gimana sih, Kak, sebenarnya? Sampai sejauh ini sih bahasanya adalah diterminalkan dulu. Karena memang untuk terjadi lagi di tahun ini, belum bisa dipastikan. Kemungkinan kalaupun memang ia akan dilanjutkan itu di tahun depan. Tapi memang ini situasinya masih wait and see gitu. Kami sih dari pihak ikatan juga, dari selatan khususnya juga, sudah berkomunikasi dengan pihak Kepala Dinas Pariwisata ya, untuk memastikan maksudnya sambil diskusi juga, ini kira-kira kita bisa melakukan apa ke depan. Karena harapannya sih nggak mau skipping one generation of APNON gitu. Karena kita lakukan itu selama banyak tahun, dari 1968, gitu kan? 68 ya, betul. Iya. Dan tiba-tiba di tahun 2020 gue harus dihentikan gitu. Tapi memang teman-teman yang sudah masuk, jadi finalis itu, mereka sudah diakui menjadi finalis, dan apa ya, bukan berarti terus, oh nggak ada kok angkatan tahun 2020 tuh nggak ada, nggak gitu juga. Jadi dengan keterbatasan, dengan situasi yang tidak normal ini, tetap mereka adalah finalis APNONI Jakarta Selatan 2020, dan mereka juga akan membawa mandat sebagai APNONI Jakarta Selatan, khususnya untuk melakukan, apa ya, promosi-promosi dan juga membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta, tetapi dalam cakupan yang pandemi kalau hari ini gitu. Seperti mungkin bisa dilihat di media sosial, mereka melakukan aksi waktu itu untuk bagaimana sih, supaya kita menjaga diri dari corona misalnya, dan kampanye-kampanye yang bisa dilakukan teman-teman untuk apa ya, sebagai the front guard of youth of Jakarta gitu. Kita nggak bisa tinggal diam, kita nggak bisa putus asa meskipun itu pandemi, banyak pintu-pintu kreativitas yang memang harus kita create di masa pandemi ini, dan justru sebenarnya opportunity-nya justru makin besar sebetulnya, kalau kita mau dan kita termotivasi untuk melakukannya gitu. Oke, oke. Ya memang ini sekarang keadaannya memang sedang tidak pasti, dan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir juga gitu kan. Nah, cuman ini menarik kak, menurutku bukan hanya pemilihan APNONI aja, walaupun aku sempat kepikiran nih kak ya, karena dulu kan kalau misalnya pemilihan tuh seru banget kan ya, kayak ada banyak baliho, orang ngumpul, ya istilahnya itu senang karena kita merayakan, orang-orang juga masih peduli sama budaya Jakarta, masih peduli sama budaya Betawi yang egaliter gitu kan, bener-bener seru banget. Nah, tapi sekarang gini kak, apakah yang berubah itu, kalau dari pemilihan kita udah tahu, tahun ini belum tentu ada gitu kan, dari segi acaranya gitu kan ya. Cuman kalau tarian gimana nih kak? Karena ini aku menarik banget nih, kan tarian APNONI ini kan yang aku tahu, itu kan ada nandaknya juga ya kan, ada nandaknya kadang antara pria sama wanita, juga sangat pendekatan sekali gitu. Nah, dari segi kultur dan budaya, menurut kakak bakal banyak yang berubah nggak sih dari pandemi ini? Iya, kalau dari pandangan saya agak susah juga ya, karena memang tarian-tarian yang dilakukan berdua itu, sulit juga mungkin untuk tiba-tiba diubah gitu, jadi single player gitu. Tapi ada banyak opsi, ada banyak opsi di mana tarian yang dilakukan bisa individual. Mungkin kalau sempat mengikuti apa namanya, Teater APNON, ada IG-nya juga, jadi kan di APNONI ini ada berbagai macam ini ya, apa namanya, ada kegiatan olahraganya, ada kegiatan seninya, ada kegiatan teaternya, ada kegiatan seminars dan eventnya juga gitu. Nah, yang cukup besar dan sudah lama di foundernya adalah Pok Maudi, None Jakarta 1993. Sampai hari ini Teater APNON melakukan banyak aksi, aksi yang mempertahankan budaya juga. Selain teaternya, di tahun 2020 ini, mereka bikin nandak challenge. Dan nandak challenge itu dilakukan boleh di mana aja, nggak harus berdua, sendiri juga bisa gitu. Dan abis itu ditampilkan di social media, ada pemenangnya, ada pesadiah dan sebagainya. Jadi sih kalau menurut saya, memang kita nggak bisa memaksakan. Mungkin kalau dalam situasi yang, oh ada request tertentu gitu ya, harus saya mau tari A yang memang rame-rame atau berdekatan tadi seperti yang Ben bilang, mungkin itu boleh aja. Asal kita mengikuti protokol kesehatan aja sih. Mungkin kita nggak lama-lama terus abis itu ngobrol gitu ya, terus slap loose gitu. Ah temen ini, aku udah kenal dia, nggak mungkin lah dia kenapa-napa gitu. Kita nggak bisa terima kasih. Memang kita harus mengikuti diri sendiri kita sendiri, like anytime, anywhere hari ini gitu. Oke. So, khawatir kalau budaya kemudian jadi terkikis atau gimana sih menurut saya. And it's about time aja. Hopefully ini juga semakin ini, semakin cepat kita bisa recover dari pandemi ini. Oke, oke. Nah Kak, terus pernah nggak sih ada suatu skema-skema di mana kayak, ini kan kita pasti mengusahakan dulu kan, karena Duta Pariwisata itu kan nggak cuma APNON, karena di Indonesia banyak banget, tiap daerah ada Duta Pariwisata yang masing-masing. Belum kita ngomongin Duta Budaya, Duta Perpustakaan, Duta-Duta yang lain lah banyak banget gitu, karena ada acaranya masing-masing. Nah, ada nggak sih skema-skema yang, oh pandemi ini masih bisa jalan kok, sebenarnya dengan cara misalnya contoh, mungkin saat Q&A itu via daring gitu, atau gimana sih Kak, ada nggak sih opsi-opsinya sebenarnya Kak? Pasti. Memang tadi kalau misalnya saya tarik mundur sedikit dari pertanyaan Bern itu, untuk diketahui sebenarnya Abang Noni Jakarta itu fungsinya yang tadinya menjadi Duta Pariwisata dan Duta Budaya, hari ini sudah bukan hanya itu saja. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya itu adalah sebagai Duta Pariwisata, Duta Budaya, Duta Investasi, dan yang pasti adalah public speaker dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga kalau yang saya pelajari, memang karena ini trennya, apalagi dengan adanya pandemi ya, kita memang ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang punya event ini, punya event Abang Noni dari tahun ke tahun. Tapi kemudian Abang Noni sendiri itu bebas untuk berkreasi. Jadi kita juga mendorong teman-teman untuk menjadi Duta Kolaborasi. Nggak semata-mata kita mesti menunggu, oh iya pemerintah mau bikin apa ya gitu, kita nunggu aja deh gitu. Nggak juga, justru sebenarnya the bright minds and the creative minds of the millennials hari ini, justru itu yang menjadi kunci dari kenapa Abang Noni itu penting banget ada di masyarakat Jakarta dan juga menjadi partner lah kalau boleh dibilang pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mereka buat suatu event, misalnya dari dinas pun, kalau tanpa bantuan teman-teman Abnon juga mungkin dianggap teman-teman Abnon ini punya core kekuatan yang bisa merangkul masyarakat juga gitu. Dan sebagai apa ya, ideal, idol juga dari masyarakat, khususnya pemudanya. Kalau tadi cerita soal melalui daring, itu memang sudah sempat kita lakukan tadi kalau saya mention di awal, penjurian Q&A, penjurian tengah, kalau saya tidak salah, waktu itu di selatan, karena kita waktu itu masih di pemilihan wilayah, belum sampai ke DKI bahkan, itu memang kita lakukan via Zoom. Via Zoom, dan Alhamdulillah, it went very smooth juga. Satu-satu, peserta sudah disiapkan, siapa nomor satu, nomor dua, dan sebagainya, mereka dari rumah masing-masing, kemudian teman-teman ikatan dan panitia juga mempersiapkan, ada waiting room-nya. Oke, dimulai lima menit lagi, mereka sudah masuk waiting room semua, kemudian Dewan Juri sudah debrief, segala macam, nanti bagaimana sistem penilaiannya, kita langsung masukin, langsung online, langsung accumulated, dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Dan sebenarnya itu bisa. Tapi memang karena ada kesepakatan, selatan nggak bisa jalan sendiri, juga ada kesepakatan dari wilayah lain, dan dari dinas provinsi, dari provinsi DKI Jakarta, yang memang menyatakan bahwa ini harus kita tunda dulu, tahun ini paling tidak, maka dari itu ya kita harus follow itu. Jadi memang dengan berat hati sih, saya juga pengennya teman-teman sih, nggak merasa jadi putus asa, atau jadi merasa betul-betul kecewa ya, saya mengerti perasaannya, tapi memang kita semua, this is out of our hands gitu, basically. Iya, iya. Berarti untuk tahun ini tidak ada pemilihan, pemenang itu tidak ada ya, kayak yang juara 1, 2, 3 itu tidak ada atau gimana? So far belum ada. So far belum ada, tapi mereka sudah diakui menjadi finalis itu tadi, jadi mereka sebetulnya bisa diajak bekerjasama oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, maupun di Sudin Pariwisata Jakarta Selatan untuk melakukan tugas-tugas. Seperti kalau misalnya mereka sudah menjadi pemenang, atau sudah melalui malam final itu tadilah serangkaian pemilihan. karena ini, ya situasinya begitu lah ya, di luar yang normalnya, jadi ya terpaksa itu yang kami lakukan. Iya, benar-benar sih. Nah, terus balik lagi, Kak, Duta Pariwisata, Duta Budaya, sejujurnya, aku sendiri ya, sudah jadi Duta Pariwisata di dua tempat, apalagi kalian nih, udah banyak, Pak, presentasi ya Putri Indonesia dan lain-lain, dan gak ada ini ya, Kak. Juga lah. Indonesia tidak ada mister Indonesia gitu ya. Iya. Cuman, kalau kita lihat lagi nih, Kak, Duta Pariwisata aja tuh jujur, aku aja sulit banget buat menghafal kecamatan, kelurahan, dan segala macem, dengan segala banyaknya budaya di Jakarta aja gitu ya. Nah, sekarang ditambah lagi nih, ada Duta Investasi bahkan. Gitu kan. Pertimbangan itu sebenarnya apa sih, Kak? Dari banyaknya Duta, gak hanya pariwisata dan budaya, tapi investasi juga nih. Iya. Memang sih sebetulnya itu dicanangkan ketika Pak Sandiaga yang menjadi wakil gubernur, dicanangkan bahwa APNON ini harus juga bukan hanya semata-mata menjadi Duta Budaya. Karena kalau Duta Budaya itu kesannya mungkin ada orang yang berpikir bahwa, oh, APNON cuma bisa nari, oh, APNON cuma bisa nandak, gitu kan. Sebenarnya kan bukan itu gitu. Bahkan ya kalau misalnya sempat tahu juga, trainingnya kan lumayan juga gitu. Banyak sekali insights dari berbagai aspek yang dicoba untuk diajarkan atau di-drill ke finalis gitu. Duta Investasi sih sebetulnya kalau yang saya pahami, untuk membantu pemerintah lagi-lagi supaya Jakarta ini punya, punya apa ya, punya kekuatan bahwa anak-anak muda pun mereka sudah sadar gitu, bahwa Jakarta ini gak bisa lah survive hanya dengan budayanya saja misalnya, atau hanya dengan pariwisatanya saja. Jadi ini sesuatu yang cukup menyeluruh gitu. Maka dari itu, itu juga diajak kepada teman-teman APNON waktu itu untuk menjadi Duta Investasi. Duta Olahraga juga kalau tidak salah. Jadi maksudnya Duta Olahraga itu adalah setiap hari Sabtu ikut misalnya ada event naik sepeda dari Jakarta mana ke Jakarta mana atau dari titik mana ke titik mana. Kemudian ada perwakilan dari teman-teman APNON yang terlibat di situ gitu. Memang sih itu baru belum terlalu lama disandarkan lah detail itu kepada APNON. Jadi kami juga masih perlu banyak belajar dan banyak improve lah intinya kalau Duta Investasi itu seperti apa. Memang belum terlalu lama sih itu. Iya, iya. Karena jujur, apa ya, kalau kita ngomongin pariwisata, kita bisa belajar dengan ada pelajar. Dulu yang aku alamin, ya ada sabta pesona yang diajarin, ada pariwisata apa aja, kita tur, kita gimana sih secara berkomunikasi dengan masyarakat luas, dengan orang-orang dari negara lain, dan lain-lain. Nah, tapi saat kita ngomongin investasi kan, jujur aku aja pernah jadi jurnalis ekonomi bisnis, Kak, satu tahun, itu belajar investasi tuh, itu udah bener-bener kerja tiap hari di situ aja tuh sulit banget gitu loh. Sulit banget. Karena banyak variable, banyak yang harus di pelajarin. Nah, sedangkan yang kita tahu juga kan kalau APNON itu bukan sebuah pekerjaan yang tiap hari dia mengerjakan itu kan. Betul. Iya kan. Jadi, menurut Kak Alia nih, saat kita ngomongin duta, karena apalagi kita punya predikat duta gitu ya, itu sebenarnya saat kita punya duta tuh harus gimana sih? Karena aku ngeliat beberapa fenomena baru juga, ada duta Pancasila, tapi yang menghina Pancasila. Ada duta sampah yang buang sampah sembarangan. Nah, jadi takutnya kayak, oh duta investasi, orang yang nggak mau investasi, jadi duta investasi gitu. itu menjadi kebalikan gitu loh. Yang nggak bisa jadi duta kan aneh, Kak? Iya. memang kalau itu mungkin dari segi APNON lebih kepada program tadi dari dinas gitu ya. Tapi kalau in general kita sebagai duta, apalagi yang judulnya namanya Abang None sih, khususnya di Abang None itu, kalau yang pernah saya rasakan juga gitu ya, waktu bertugas memang kita adalah, harus menjadi role model intinya. dan Jakarta ini kan juga progresif gitu, nggak seperti dulu lagi. Mungkin pemuda-pemuda yang dulu keren atau hits hari ini belum tentu gitu. Karakter-karakternya beda lah. Jadi makanya banyak, kemudian titel-titel itu muncul gitu. Tapi sebagai duta memang kita, yang pertama kita harus memahami dulu, sebetulnya Jakarta kita ini apa sih gitu. Terus dari skup yang kita punya, misalnya saya adalah, memang waktu itu mahasiswa teknik, mahasiswa teknik industri ya, tapi kemudian saya bergerak di bidang komunikasi gitu. Apa sih yang bisa kita berikan atau contribute untuk Jakarta dari kemampuan yang saya punya, atau spesialisasi yang kita miliki gitu. Jadi nggak kemudian kita harus holistik gitu, ini jago, itu jago. Ya kalau bisa begitu, why not? Tapi kalau misalnya enggak, toh Jakarta is very complex juga. Jadi kalau kamu punya background kedokteran, apa sih dari kacamata atau bidang kedokteran yang bisa kamu berikan untuk Jakarta? Misalnya, di tahun lalu, di tahun 2019, kebetulan waktu itu teman None Jakarta Selatan di 2019 itu salah satunya adalah dokter. Kemudian, ketika ke DKI menang menjadi juara satu ya, None Melisa hari itu. Nah, saya waktu itu sempat ngobrol, None, kamu tuh kan mahasiswi kedokteran. Emang kira-kira kamu mau ubah Jakarta jadi seperti apa sih? Saya tanya gitu. Aku kan mahasiswa kedokteran, jadi tentunya aku pengen masyarakat Jakarta itu lebih sehat. Gimana caranya? It comes from our heart, dia bilang. Pertama, kita harus happy dulu. Jadi, mau penyakit apapun, kalau kita yang enggak positif, maksudnya negatif towards everything, unhappy dan sebagainya, akan sulit menurut kacamata dia untuk bisa juga memerangi penyakit itu. Ya, kita enggak bisa pungkiri tanpa bantuan medikal, tanpa bantuan teknologi mungkin. Itu enggak akan mungkin terbantu ya, apalagi kalau sakitnya udah parah. Tapi kalau kita punya modal itu, itu akan lebih mudah. Dan dia adalah tipikal orang yang sangat berhubungan. Jadi memang personalitinya sesuai. Sangat berhubungan. Dan dia bilang, If I'm happy, I can vibrate this happiness to my surroundings. Dia bilang gitu. Nah, dengan itu dia berharap bahwa dia bisa melihat Jakarta yang lebih happy. Jakarta yang lebih apa ya, yang lebih nyaman. Enggak sendiri-sendiri, enggak sibuk sendiri gitu. Dan semua orang punya pikiran yang lebih positif. Sehingga ya, seberapa penat kita, seberapa heavy pekerjaan kita di ibu kota ini, kita bisa punya kepala dingin, dan kita bisa berpikir dengan lebih enak gitu. Itu goal dia. Nah, itu salah satu contoh sih. Maksud saya, sebagai duta tuh kita mesti memikirkan apa yang bisa kita contribute sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang aku pengen nanya, ini opini ya, ini jadi pure opini kita aja nih ya, Kak ya. Ada beberapa hal yang menarik dari duta pariwisata yang mungkin banyak orang menganggapkan. Ini juga pasti udah sering banget dicanyain, tapi aku bukan mau nanya spesifik itunya, dimana orang banyak yang menganggap, oh duta pariwisata itu kan sering banget ditekankan 3B tuh. Brain, duty, behave. Oh iya, harus pintar, harus cerdas lah gitu, cantik atau grooming-nya bagus, terus juga attitude-nya bagus gitu kan, sikapnya, lakunya bagus. Nah, lalu, saat kita pemilihan, misalnya contoh, duta pariwisata, atau seperti abang None, secara jujur gitu ya, kan juri gak cuma satu, iya gak sih, juri banyak gitu kan, pasti kan dari satu ajang pasti banyak jurinya. Nah, dan banyak pasti yang ngomongin kayak, oh ini yang menang pasti anaknya siapa nih, oh ini pasti titipan siapa nih, gitu kan, oh ini pasti ada sesuatu. Nah, aku pengen tanya pendapatnya Kak Alia nih, kalau aku jujur, ikut duta pariwisata, karena aku suka kultur, aku suka budaya, jadi aku sebenarnya jujur, tidak terlalu peduli siapa yang menang Kak. Cuman kan ada orang yang, wah gak gosip, sampai, oh ini harusnya yang menang gak, ini karena gini-gini. Tapi kalau dari pandangan Kalia sendiri, yang udah lama banget, berkutat di sini, itu bener gak sih Kak, kayak gitu? Sebenernya. Kalau pengalaman saya menjadi juri sih, kalau di jaman-jaman tahun saya menjadi None, saya juga gak tau ya, maksudnya tahun-tahun 90-an, abis itu 2000-an, awal saya gak tau, bagaimana sebetulnya, tetapi yang, yang saya denger, dan yang saya kenal dari teman-teman sih, semua itu, penjurian itu sifatnya adalah, bukan cuma satu orang kan, penjurian itu tadi, yang seperti yang ada di sampelnya. Memang ada, ada ketua dewan juri, yang mungkin punya porsi untuk, gak deh kita ubah deh, kita ubah begini, kita adjust gitu. Mungkin ada dari ketua tim dewan jurinya, tetapi, kalau yang berdasarkan pengalaman saya, gak ada seperti itu. Jadi, dari pihak Sudin, ataupun dinas, mereka memberikan keunangan, keunangan kepada tim dewan juri, untuk melakukan, pemilihan secara fair, dan pemilihan secara profesional. Targetnya apa? Apa target Anda? Oke, misalnya Sudin bilang, target kita adalah, untuk menang, untuk menang, untuk menang di provinsi, di DKI Jakarta. Oke, kalau gitu, biarkan kita melakukan kerjaan, gitu. Dan mereka gak ikut campur. Mereka cuma mungkin, bilang bahwa, ya kalau bisa, tingginya sekiannya, which is itu memang sudah tertera di dalam peraturan juga. Memang itu adalah undang-undangnya. Apnon itu, kalau None harus 165 minimal, Abang 170 minimal, gitu kan. Jadi, kami pun mengikuti, mengikuti itu. Dan, dalam prosesnya juga gak segampang itu. Ada yang mungkin gak 165 nih, None 162. tapi, tapi dia sangat jatuh, dia sangat mudah, dan punya atitude. Jadi, itu kami pertimbangkan. Itu kami pertimbangkan. Karena memang, di Abnon ini kan, bukan seperti Miss Universe ya. Oke. Miss Universe itu kan, mungkin, body, atau appearance itu, sangat-sangat-sangat penting gitu. Oke. Nah, di Abnon ini juga penting, tapi itu tadi. Dia punya role. Punya role yang, kalau hanya mengandalkan kecantikan, atau, apa, paras yang tampan, gak, gak akan bisa juga gitu. Jadi, kami melihat secara menyeluruh gitu. Sebutannya, complete package lah. Behaviornya ada, brainnya ada, beautynya ada, pinter banget, tapi no attitude, itu juga big no to us. Oke. Untuk kita, itu big no gitu. Karena berarti dia mungkin, tidak bisa bekerja sama, ya begitulah. Gak bisa menjadi leader, bagi teman-temannya juga. Gak bisa menjadi role model yang baik juga. Nah, karena Kak Alia ini adalah salah satu pemenang, gitu ya, di tahun 2001, gitu kan. Untuk Abang Noni, aku pengen tanya nih, Kak. What it takes sih? Apa yang kita perlukan untuk menang? Karena orang banyak yang menganggap gini, dan jujur, ini kan secara kenyataan, banyak juga pemenang itu anaknya pejabat, gitu kan. Itu kan banyak, gitu loh. Anaknya siapa, gitu. Atau enggak, misalnya dia bisa jadi menang, karena apa, gitu. Nah, tapi kalau menurut Kakak sendiri nih, makanya aku bilang ini 100% opini Kakak, gitu ya. Untuk menang, itu kita butuh apa sih? To be honest, gitu. Kita butuh enggak cuma dari diri kitanya sendiri yang, oh ya berusaha, kita harus belajar, gitu. Yes, we know, pasti, gitu loh. Tapi kalau dari segi support system, kita butuh apa sih, Kak? Memang sih itu adalah sebuah kompetisi lagi-lagi. Jadi, sekali kita masuk ke dalamnya, kita pastikan bahwa kita siap untuk berkompetisi. artinya ada yang memang, yang penting saya menang, gitu. Yang penting, apa ya, namanya, saya bisa mengalahin ini, mengalahin ini, saya pengen tahu kelebihannya dia apa, saya mau lebih hebat dari dia apa. Itu kan, a little bit ambitious, gitu, in a way. Tapi kalau buat saya sih, waktu itu, it is a competition, but there is also a big process that is actually an investment for you. Whether you're gonna win it, or not gonna win it, itu tetap aja kalau kamu hadapi proses itu, kamu jalani proses itu dengan penuh, dengan hati, dengan usaha juga, di mana kamu mengerti setiap proses, and you learn from it, the whole journey will be taken by you, gitu. Jadi, at the end of the road, ketika di panggung malam final kamu nggak menang, you have earned a lot. Memang ada selempang, memang itu prestisnya ada di situ, gitu. Tapi kemudian, bukan hanya soal selempang, apa yang bisa kamu dapat? Kamu dapat networking, still, kalau kamu bukan nomor satu pun, up non ini kan seperti big group, gitu ya, batch 2020, misalnya. Saya waktu itu batch 2020, tahun 2001, kita bekerja sama-sama sebagai tim 2001, kita juga dapat tugas lah dari, atau mandat dari Pemprov, dan kita mengejakannya bareng-bareng. Jadi, networking-nya bisa kalian pelajari, leadership-nya juga bisa kalian pelajari. Kemudian, you can see exactly what's happening, gitu. Karena kamu ikut gubernur kemana-mana, atau pejabat kemana-mana, atau bahkan event yang bukan diadakan oleh Pemprov sekalipun, gitu. Misalnya kementerian apa, atau kamu ketemu dengan Dubes, gitu, atau kamu ketemu dengan tamu dari luar negeri. Itu adalah besar, apa ya menurut saya, kalau kita anggap itu tidak apa-apa gitu, kita cuma butuh selempang, menurut saya sih itu sayang, gitu. Iya, sayang banget sih, memang. Sayang banget. Meskipun kamu menang, tapi kamu nggak menjalankan mandat itu dengan baik, itu pun akan, kemudian orang akan melihat kamu, oh, ini gimana sih kok menangnya kayak gini, gitu. Jadi, ini bukan hanya tentang menang atau tidak, ini tentang, apakah kamu ingin mengambil kemampuan, apakah kamu ingin menikmati proses, dan belajar dari itu. Tapi kalian setuju nggak, kalau peranan support system dengan background keluarga yang powerful, gitu ya, itu berpengaruh kuat juga loh, untuk kita bisa menang. Nggak, saya nggak, saya nggak percaya sih dengan itu. Karena it's proven kok, banyak sekali pemenang yang, orang tuanya nggak ikut campur, ya mungkin support, oke lah, saya kasih kamu izin, bahkan ada yang nggak diizinin tadinya. Ada beberapa abang. Aku nggak diizinin. Nah, soal tentunya kamu kan. Mungkin kalau depan lagi ya, aku nggak diizinin soalnya orang tua, jisir aja awalnya. Banyak-banyak yang nggak diizinin, yang mungkin orang tuanya tuh bahkan nggak tahu dia daftar, sampai kemudian, besok saya malam final, gitu. Aku perlu ini, perlu ini, gitu kan. Kemudian orang tuanya, yaudah oke lah, gitu. Mungkin dengan tadinya setengah hati, yang tapi ngeliat minat anaknya, dan juga usahanya udah bulat seperti itu, akhirnya mendukung. Tapi bukan, the power of parents, kalau menurut saya sih nggak. Karena lagi-lagi itu tadi, tim Dewan Juri itu adalah tim yang independen, gitu. Tim yang independen, dan kalau misalnya kita, hanya melihat orang tuanya itu siapa, anaknya bisa nggak bersaing dengan yang lain? Betul, betul, betul. Gitu. Lagi, ini adalah permainan yang adil, ini adalah permainan yang adil. Jadi kita juga harus melihat dengan, kacamata yang profesional juga. gitu, makanya banyak ahli yang didatangkan, untuk mereka belajar, kalau di selatan kita ajak mereka untuk ketemu praktisi, praktisi komunikasi kah, atau praktisi perhotelan kah, praktisi pariwisata kah, yang memang hari-harinya tahu betul, gitu. Jakarta kayak gini, kami tuh di hotel kayak gini keadaannya, gitu. Sehingga mereka kalau ditanya, oke, apa sih yang mau kamu benerin dari Jakarta, dari segi mais, misalnya. Mereka tahu exactly, oh di Jakarta itu apa sih kesulitannya mais, misalnya infrastrukturnya kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. So they talk based on actual ini, apa namanya, data. Bukan cuma sekedar mengawang-awang, gitu. Itu yang kita pengen dari seorang APNON. Oke. Aku sendiri jujur, aku beruntung bisa jadi duta pariwisata. Kenapa aku bisa bilang beruntung? Karena aku gak ngerti sama sekali tentang duta pariwisata, pas pertama kali aku ditawarin daftar, gitu. Aku gak ngerti sama sekali, kak. Jadi aku orang yang, dulu aku siaran radio, terus aku ngundang salah satu abang nona waktu itu, di Tangerang Selatan. Dulu namanya Kang Nong, kak. Mereka ngomong, Bern, kenapa kamu gak daftar Kang Nong aja? Aku bilang, Kang Nong tuh apa? Aku sebenern-benern gak ngerti sama sekali. Iya, aku cuma mereka bilang kayak, ya, kamu bisa public speaking, kamu penyiar radio, kayaknya kamu bisa deh untuk coba dulu, datang mereka, gitu kan. Ya, tapi aku lihat, mereka modelingnya bagus, mereka tampilannya, wah, gila ganteng, tinggi, gitu, segala macem, bla-bla-bla-bla, gitu kan. Ceweknya aja glowing, gitu, pas datang ke radio, gitu kan. Wow, oke. Kayak boklar, ya? Iya, aku mikir kayak, bisa gak ya gue gitu-gituan, gitu. Gitu kan, aku mikirnya gitu, kan. Nah, cuman, saat aku, Alhamdulillahnya diterima, dan aku gak tahu kenapa diterima, mungkin saat itu mereka ngeliat dari sisi, bukan modelingnya, tapi dari sisi public speaking, dan mungkin wawasan, gitu kan, ya. Ini penilaian pribadi, gitu. Tapi, dan saat itu, aku jadi belajar, oh, pariwisata tuh gini, aku tuh harus mencetai kultur itu karena ini. Ternyata daerahku tuh punya ini, ya, gitu. Aku baru belajar, gitu kan. Tapi aku belajar setelah aku ikut. Kalau aku gak pernah ikut, mungkin aku gak akan pernah belajar, dan gak akan mencinta itu, Kak. Mungkin. Nah, menurut Kak Alia sendiri, jadi, untuk menjadi seorang, spesifiknya, Abang None, gitu ya, karena Kak Alia juga berkutu dari Abang None, ada komposisi yang kayak, oh, yaudahlah, 80% yang memang Kepedo, 20% yang memang kayak si Bernhardt nih, yang gak ngerti apa-apa, yang baru banget, gitu, yang bahkan gak pernah nonton Abang None di TV atau dimanapun, gitu. Iya, iya, itu tadi, makanya nih ya, kalau di dalam APNON itu, kita punya, ibaratnya banyak pemenang lah, ada pemenang satu, wakil satu, wakil dua, dan mereka bekerja sebagai tim. Kalau di ikatan APNON sendiri, itu kami sadar betul, bahwa gak bisa kami memilih semua tipe-tipe pemenang, atau leading only because he or she shines, gitu. Tapi seseorang yang bisa berorganisasi, bisa membawa, apa ya, suatu ikatan ini yang sudah berpuluh-puluh tahun lagi-lagi, ada dan kuat, mau dibawa kemana, next. Itu yang lebih penting. Karena dari organisasi yang kuat inilah, juga kita bisa menghasilkan pemenang-pemenang berikutnya, gitu. Jadi memang betul, kalau, oke, kalau bicara individual seperti apa sih, di APNON, atau Abang, atau None itu harus seperti apa sih, again, memang harus komplit package. Tapi bukan berarti, saya juga dulu, mana bisa saya nari, mana bisa saya catwalk. saya super tomboy. Iya, super tomboy. Kita sama-sama anak teknik lagi, Kak. Iya, teknik. Selalu rambutnya pendek, buru-buru pakai rock, gitu ya. Apalagi disuruh pakai kain, bikin sanggul sendiri, itu, itu nggak, nggak aku banget, gitu. Tapi kemudian, it's how you adapt on the situation, gitu. Oke, kalau gitu, itu job desk kamu. Itu job desk kita. Oke, seorang None harus bisa dandan, dikasih waktu 10 menit, misalnya, untuk bisa rapi, gitu. Jadi pulang kuliah, di mobil, itu bisa. Kita ganti baju, keluar, udah jadi None Jakarta, gitu. Itu kan sesuatu yang harus kita pelajarin. Betul. Memang, memang kita harus memperbaiki. Misalnya, kita tomboy, seperti saya dulu tomboy, karena tinggi, jadi agak malu, jadi jalannya bungkuk. Nggak ada None harus, nggak ada None yang bungkuk, yang dipilih, kan. Betul. Jadi harus belajar gimana caranya untuk bisa jalan bagus, confident, good catwalk, dan sebagainya. But it's not making me a model, no. It's not turning me into a dancer, enggak. Tapi kalau disuruh nandak, bisa. Karena kita belajar. Untuk teman-teman, terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan, untuk kamu yang suka video ini, tolong di-klik tombol like aja. Kalau nggak suka videonya, dan kayak kontennya kurang banget, Ber, gitu. Tolong di-klik yang kayak gini ya, di-dislike aja, tapi kasih komentar, biar kritiknya bisa membangun konten kita bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih.